Kondisi tersebut seperti terpantau di pasar tradisional Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Harga daging sapi terus merangkak naik dengan kenaikan harga mencapai 5.000 rupiah per kilogram, baik kualitas biasa maupun kualitas super. Harga daging sapi kualitas biasa yang sebelumnya berada di kisaran harga 100.000 rupiah per kilogram, kini melonjak menjadi 105 hingga 110.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan daging sapi kualitas super yang awalnya berada di kisaran 115.000 rupiah per kilogram, kini sudah menembus kisaran harga 120.000 rupiah per kilogramnya. Salah satu pedagang di pasar setempat asih mengaku kenaikan harga ini sudah dirasakan sejak jelang Ramadan lalu. Lonjakan harga tersebut diduga akibat stok sapi siap potong yang mahal dan sulit didapat di pasaran. Selain itu saat ini permintaan daging dari konsumen juga sangat tinggi, terutama memasuki awal bulan Ramadan ini. Dampaknya omset para pedagang ikut naik, di mana mereka mengaku menghabiskan rata-rata hingga 2 ekor sapi perharinya. 120.000 rupiah yang super ya? Yang super, ini lambat takut ya mbak? Yang biasa? Yang biasa 100, 110.000 rupiah itu naik apa? Ya naik sebelum Ramadan. Naik berapa ribu? 5 ribu. 5 ribu. Permintaan ramai itu kuasanya? Apa? Ramai permintaan, mbak. Iya, ramai. Ramai. Alhamdulillah. Satu hari habis berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. Iya. Lumayan juga. Iya, lumayan. Para pedagang di Pasar Sumerjo Bojonegoro memperkirakan kenaikan harga daging ini masih akan terus bertahan setidaknya hingga usai lebaran atau sekitar satu bulan ke depan.